Habib Klaim, pejuang gagah, tak pernah ikut perang, kisahnya penuh dusta, rakyat tahu kebenaran, santri dan ulama berjuang, darah dan keringat tak terbantah, mereka pejang sejati. 1926, kalau hari ini Baklawi mengatakan mereka dulu ikut membentuk nabdoktor Kurama 1926, lalu kenapa mereka membentuk Radhika Alalia 1928 dua tahun setelahnya? Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang NU, dari dulu mereka mempunyai organisasi sendiri tidak mau masuk NU. Hari ini pun mereka seringnya itu bukan mendukung NU, kalau NU ada hajat tidak pernah dukung, kalau NU ada keputusan, malah mereka kemudian yang mengkritik dengan tajam, bahkan mengatakan NU telah disusuh di BKI. Bahkan, anak-anak kita di Angsor, anak-anak kita di Bangsor, anak-anak kita di Bangsor, anak-anak kita di Bangsor, dilarang oleh seorang Banglawi, untuk ikut Bangsor, untuk ikut Angsor. videonya masih ada. Ketua Angsor habis dikritik oleh orang-orang Baklawi, tetapi dihadirin karena sebagian dari para kesepuan kita yang masih mempercayai mereka katanya keturunan Nabi, maka ini kita harus sabar. Mereka bukan keturunan Nabi, walauwi jelas bukan keturunan Nabi. Secara ilmu sejarah tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Secara ilmu nasyaf tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sudah SDNK 180 orang, kaplaw grupnya G, menandakan mereka jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja bukan. Secara akhlak jauh, lihat wajahnya jauh, lemah lembutnya beda dengan Nabi. Mereka suka cacimaki, Nabi tidak suka cacimaki. Mereka suka menghina, Nabi Muhammad tidak suka menghina. Wajahnya menakutkan, sementara Nabi Muhammad wajahnya penuh dengan gelombutan. Semua orang yang memandangnya itu merasa tenang, senang, dan dimuliakan. Karena Nabi Muhammad memandang manusia dengan wajah cinta dan kasih sayang. Tapi lihat bahwa wajahnya menakutkan. Juga orang-orang sungguh. Takbir! Rara santang itu adalah istrinya sudah merujati. Takbir! Naudah, udah salah, takbir lagi. Lihat wajahnya, apakah wajahnya menandakan wajahnya Nabi? Lihat suaranya Nadanya Apakah seperti itu nada dan suaranya Nabi Lihat penghinaannya Kepada manusia yang lainnya Apakah Nabi Muhammad Suka menghina orang lain Lihat ancamannya Untuk membubarkan Pengajian warah kiai Yang tidak percaya mereka Ketujuan Nabi Apakah Nabi suka menghancang Lihat mereka suka mempersekusi Orang lain Menyurut anak buahnya Untuk mempersekusi orang lain Menakut-nakuti orang lain Apakah Nabi suka menakut-nakuti Orang lain Apakah orang yang Jauh kemikian dengan Nabi Masih mau Dipercaya setelah ketujuan Nabi Tidak Wallahi 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 Berpaksa Orang lain hari ini Masih Melabungi Pak Lahi Sebagai ketujuan Nabi Sampai jumpa di video selanjutnya